berapa sih gaji guru SMP itu disini Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Fima nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai berapa sih gaji guru SMP itu disini statusnya masih guru honoran di SMP ya oke, kita langsung bahas aja ya kalau untuk di SMP itu agak berbeda ya dengan yang di SD karena di SMP ini yang pertama itu gurunya itu satu guru mengampu satu mata pelajaran jadi, kalau di SD kan satu guru mengampu semua pelajaran dan jadi guru kelas kalau di SMP ini enggak guys kalau di SMP ini itu satu guru itu satu mapel jadi, banyak jam mengajarnya guru itu tergantung berapa banyak rombol di sekolah tersebut ya jadi, misalnya saya nih, saya guru IPA guru IPA, di SMP tersebut itu cuma ada tiga kelas berarti diakumulasi nih satu IPA itu satu minggu itu berapa jam sesuai dengan nah, kita langsung lagi ya jadi tuh jamnya tuh diakumulasi diakumulasi disini itu misalnya, kan tadi ya sesuai dengan kalender pendidikan kalau misal IPA IPA itu satu satu minggu itu lima jam berarti walaupun satu minggu lima jam ini enggak dihitungnya jadi kan sebulan ada empat jam empat jam jadi, sebulan itu ada dua puluh jam itu enggak guys enggak dihitung-hitungnya jadi, satu jam ini juga dipakai ya selama bagaimana ya selama satu semester satu semester atau satu bulan guys jadi, lima jam ini untuk satu kelas selama satu semester lima jam di kelas tujuh lima jam di kelas delapan dan lima jam lagi di kelas sembilan jadi, totalnya berarti saya mengajar lima belas jam kalau misal cuma ada tiga kelas ya kalau misalnya rambanya itu banyak misalnya kelas tujuh itu ada A, B, C ini berarti lima lima kali tiga lima belas terus kelas delapannya ada juga A, B, C jadi lima belas tambah lima belas tiga puluh terus kelas sembilan itu ada tiga kelas lagi berarti empat puluh lima jam jadi, hitungnya gitu ya guys berhubung kalau honoran di sekolahan yang kecil contohnya di salah satu sekolah cuma ada tiga kelas berarti dia cuma mengajar lima belas jam nah, lima belas jam ini itu dikalikan satu jamnya itu biasanya satu jamnya itu kalau di sini ya di daerahku itu rata-rata lima belas sampai dua puluh ribu gitu guys jadi bisa kalian kalian kalikan sendiri ya misal berapa jam jikali dua belas ribu atau lima belas ribu itu untuk satu bulan untuk pembayaran HR satu bulan ya setelah itu ada jam pokok mengajar nanti kalian juga dapat yang namanya transport transport ini tergantung dari sekolah masing-masing ya ada setiap datang itu uang transportnya 10 ribu ada ada juga yang ya tergantung kondisi sekolahnya masing-masing guys terus ditambah lagi ada juga nanti kalau misal ini ya mau lebaran itu dapat THR THR ini dari sekolahnya juga nanti bisa berupa bahan pokok bisa berupa uang juga tergantung kebijakan sekolah masing-masing lagi ya jadi kalau misal tanya berapa gaji guru di SMP itu ya kalau honorer ya bisa kalian kalikan sendiri ya tadi ya berapa ya tergantung banyak kelasnya di setiap sekolah tersebut semakin kelasnya banyak di sekolah tersebut semakin banyak juga HRnya jadi biasanya kalau di sekolah swasta itu ada kebijakan setiap pembukaan PPBJ atau penerian peserta didik baru itu nanti kalian disuruh untuk setiap gurutnya itu wajib mencari siswa jadi biar siswanya itu tetap banyak dan gak kalah sama yang sekolah negeri nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tetap semangat untuk para guru honorer semoga kalian cepat sertifikasi juga mendapatkan rejeki dari yang gak disangka-sangka dari jalan yang lain karena kalau kalian ikhlas jalan ini nanti pasti Allah akan menolong kalian oke sekian video ini semangat puasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati